Ada pertanyaan lewat chatting ya, mengenai kesiapan dinas pendidikan tentang ide-ide kita ini. Jadi memang kalau yang sekarang sudah pasti tidak siap, terutama karena memang periodenya pun sudah hampir berakhir. Dan yang kedua, konsep ini memang selama ini tidak pernah didiskusikan bersama rakyat seperti kita. Artinya mereka rencanakan sendiri di Pemkapsi Malungun, mereka eksekusi sendiri, rakyat seperti kita tidak ada yang tahu, sehingga tidak ada masukan yang bisa kita berikan. Dan mengenai konsep yang baru ini pun, kalau saya lihat dari, ya saya tidak mengecilkan ya, tapi karena saya kebetulan di sini dan saya lihat mereka hari-hari, mungkin maaf dulu, mungkin mereka tidak punya nyali atau mereka pun langdas hali-hali hujan gitu. Maaflah, ya saya terpaksa mengatakan ini karena mereka disebutkan oleh kegiatan administratif yang diurus SPPD, yang diurus honor kita bagaimana, yang diurus SKKU sudah keluar belum, yang seperti itu yang sifatnya administratif, sehingga hal-hal yang di luar sana yang sudah berkembang sangat pesat, tidak masuk pikiran mereka. Jadi maaflah kalau soal kesiapan yang sekarang, yang existing mungkin tidak bisa kita harap. Itu tantangan kita justru ke depan. Jadi kalau ada pemimpin kita, kalau Pak General misalnya, kalau Pak General saya yakin itu. Karena ini semua sudah di dalam kepala gitu ya. Sahlin mau bertanya ini atau gimana? Horas. Horas, ya gimana? Selamat malam Ubat Tegarupan. Selamat sore. Eh Jado. Ih, di selawesi doa nami, tulang. Oh, orang doa nami. Iya, pantas selamat malam ya. Oke. Iya, iya. Selamat sore, Oke. Oke, silahkan. Bani Sukun, eh, perbahasa Indonesia, Matri. Ya, silahkan. Ada kepada pertanyaan, kalau mungkin masalah pemerintah sekarang di Simalungun mungkin itu nggak bisa lagi cari solusi yang bagus. Cuma yang saya inginkan untuk pemerintahan ke depannya, siapapun pemimpin Simalungun, yang konkret, yang saya lihat untuk pendidikan Simalungun, SMA menanjak ke apa, sekolah tinggi, untuk perguruan tinggi. Contohnya kami yang di perantauan, ya terlebihnya di Solusi Utara, yang kami pikirkan itu bagaimana pemerintah mencari solusi bagaimana, supaya kami aktif juga, ada perhatian dari pemerintah Pemimpin Simalungun. Ya, karena juga kami semua yang di Solusi Utara atau di manapun itu yang menghadap sementara studi, tidak semua mempunyai fasilitas dari kampung, kayak seperti ekonominya kurang bagus. Jadi, perlu data harus dari Pemimpin Simalungun, data-data yang harus, yang udah berangkat melakukan studi di luar Sumatera Utara. Oke, ada yang si Payong. Seperti itu, jadi menurut saya peperangan ini terjadi itu di ruangan kelas. Pada saat guru bertemu dengan murid, itulah pendidikan. Pendidikan sebenarnya adalah pada saat guru bertemu dengan muridnya. Nah gitu, jadi ini yang harus kita, menurut saya poinnya, bagaimana guru itu bisa men-transfer atau metodenya dibuat, dicarikan seperti apa gitu ya, untuk bisa meng-inspire para murid-muridnya. Nah itu menurut saya sebagai tambahan bahwa titik perang pendidikan ini sebenarnya at the end adalah itu soal guru dan murid pada saat di kelas tersebut. Terima kasih. Oke, jadi ada dua pertanyaan dari John Rijal dan Sandi Saragi. Saya ikutin dari awal ini. Yang pertama, apa yang saya pikirkan ternyata salah. Maksudnya, ada satu pemikiran di mana kesannya kita ini sudah tidak peduli. Tapi ternyata dalam diskusi ini kita itu sangat peduli sebenarnya. Itu dasyat sebenarnya. Kita bicara mulai dari bagaimana sebenarnya kita memaknai merdeka belajar. Bagaimana sebenarnya pengembangan-pengembangan link and match itu juga sangat sesuatu yang potensial untuk dikembangkan sebenarnya. Saya tidak mau bicara mengenai SMA Plus terlalu detail. Tapi saya melihat bahwa bagaimana sebenarnya kita itu mencoba mengembangkan pendidikan yang sifatnya punya nilai jual. Kalau kita memikirkan SMK itu satu potensi tadi dalam pembicaraan itu. Kemudian juga ada bidang pariwisata juga menarik. Karena dalam diskusi di sebelah sebenarnya, di salah satu WA yang ada, ketika saya mencoba menyampaikan satu hal bagaimana sebenarnya kita mencoba mengapresiasi orang-orang muda sebenarnya yang sekarang lagi mengambil program S2, S3. Tidak. Kita mungkin tidak bisa membantu mereka untuk menyekolahkan mereka sederhana. Tapi bagaimana sebenarnya kita memberikan apresiasi? Apakah dalam bentuk nilai yang sebenarnya tidak sepadan untuk bisa meningkatkan atau menyelesaikan program yang mereka ambil pada saat ini? Tapi memberikan apresiasi itu sesuatu yang perlu dipikirkan sehingga mereka merasa bagian daripada si malungun itu sendiri peduli. Kalau saya nyatakan misalkan kita berikan apresiasi 300 ribu misalkan. Ini saya lebih ke implementasinya ya karena mungkin saya orang implementasi. 300 ribu misalkan dalam waktu sekitar tiga bulan itu tidak berarti apa-apa. Tapi begitulah dia melihat bahwa ada kepedulian sehingga dia kembali lagi bagaimana untuk memberikan sumbangsi. Kita tidak bicara bahwa sumbangsi itu kita berikan 100 kembali 100. Tapi saya bicara kita berikan 100 kita memikirkan cukup kembali 10 persen saja. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua saya melihat bahwa bagaimana sebenarnya kita bicara mengenai link in match tadi. Tadi kan kita bicara bahwa sebenarnya ada peluang bahwa dari PTP misalkan bisa kita cairkan dana sebenarnya 1, sekian biat misalkan. Kita juga punya lembaga yang sebenarnya konsen di sini. YPPM misalkan. Itu kan sudah jelas bagaimana kita mencoba mendukung apa yang sudah dilakukan. Yang dilakukan YPPM pada saat ini kan asyat itu sebenarnya. Dan YPPM dari pembicaraan itu saya tangkap. Saya tangkap ya, saya mudah-mudahan tidak salah menangkap. Bisa mendapatkan dana untuk mengembangkan apa yang dilakukan saat ini. Ayo kita dukung sama-sama gitu loh. Jadi saya berketepatan memang di bidang konstruksi ya. Nah, bidang konstruksi. Jadi dia bicaranya lebih implementatif. Saya mungkin enggak begitu paham bagaimana teori untuk melakukannya. Tapi kalau bicara mengenai yang sifatnya implementatif dari apa yang sudah disampaikan. Ini kan ada dua. Kita bicara bagaimana mengembangkan atau memberikan saran nih kepada pemerintah yang akan terpilih. Yang kedua sebenarnya bagaimana kita juga mengambil peran itu. Kalau kita bicara memberikan semacam masukan kepada pemerintah yang sekarang, Pemkap sekarang dan Pemkap yang berikutnya, itu kan bicara nanti. Bicara sesuatu yang dimana kita belum tahu apa yang menjadi prioritas utama dari pemerintah itu nantinya. Tapi bagaimana sebenarnya forum ini bicara apa yang mau kita lakukan? Kan kurang lebih seperti itu. Misalkan SMK yang ada nih. Bagaimana ini sebenarnya apa yang dikatakan Bapak Tulang WD tadi, itu kan dahsyat itu sebenarnya. Kita bekali mereka, kita komunikasikan, mungkin memang saya yakin pemerintah Pemkap yang sekarang tidak bisa, tapi mungkin ada jalur lain dimana kita bisa mengambil celah gitu sebenarnya peluang. Apa sih yang dibutuhkan industri? Saya kemarin di grup sebelah bicara dengan salah satu yang peduli juga dengan Sema Luun dalam hal beberapa lagi hal. Saya bilang, ya kalau kita bicara bagaimana mengembangkan sumber daya yang ada, ya memanglah kita tidak berhitung hasil sebenarnya, tindakan sebenarnya. Apa yang dilakukannya PPM itu dahsyat itu. Saya pikir tidak bicara hasil, tapi apa yang sudah dilakukan memang benar-benar dahsyat. Apakah hasilnya seperti yang dikatakan tadi sama Teguh, misalkan maunya ada tanggung jawab daripada senior ini ketika mereka tamat, terus sempat diulis sama adik-adiknya. Berketepatan saya di Bandung itu kan banyak alumni dari Sema Plus ya, dan saya beberapa priode itu mungkin Bang Juta juga tahu ya. Saya di pemuda, saya kenal gitu karakteristiknya, tapi mereka itu sekarang sudah ada yang di Perancis, misalkan. Mereka itu sudah ada main-mainnya juga di Australia. Tapi sensinya tidak dapat. Ketika saya paksakan mereka sebenarnya bicara seperti ini. Kalian itu sebenarnya seperti apa yang dikatakan tadi ya, di beberapa pembicaraan sebelumnya, harus punya tanggung jawab. Sipar hutang di Hitabadi Sima Lung Nung, terutama nasyam, domi bantu. Itu satu sisi. Artinya memegugah semangat mereka, bahwa mereka punya tanggung jawab terhadap adik-adik mereka. Cuman mereka selalu terbentur karena hal-hal yang sifatnya pemerintah. Pemerintah tidak peduli gitu loh. Ya ini sulit kalau kita masuk ke pemerintah. Oke, satu sisi kita bicara pemerintah, satu sisi kita bicara apa ini yang mau kita lakukan? Bukan persoalan besar atau kecilnya, tapi kita ayo bergerak nih. Bagaimana kita melakukan sesuatu gitu loh. Pertanyaannya mungkin kepada tulang WD ya sebenarnya. Tadi kan ada bicara masalah dana yang bisa dihimpun. Bagaimana sebenarnya ini bisa tersalurkan lebih besar gitu loh. Aku nggak tahu apa memang sudah berjalan selama ini ya. Tapi minimal kan kalau kita bicara SMA, GKPS, mungkin ini lebih kita bicarakan bagaimana sebenarnya kita kasih masukan misalkan tulang kepada pimpinan pusat supaya salah satu yang menjadi persyaratan mereka untuk bisa lulus ataupun naik ke kelas berikutnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mereka itu harus punya sesuatu yang bisa mereka buat. Misalkan harus ada, punya keahlian atau sertifikat. Misalkan di bidang komputer, sederhananya. Atau sertifikat di bidang bengkel motor misalkan. Atau apalah yang sejenisnya. Atau yang paling sederhana punya sertifikat untuk misalkan reperasi HP misalkan seperti itu. Saya melihat harapan itu ada di YPPM yang selama ini yang nyata-nyata sudah melakukan banyak hal ya. Karena itu terasa sebenarnya. Terutama apa yang dilakukan di GEO itu, asyat itu. Kita beberapa keluarga di Bandung ini terutama yang rata-rata hampir mengikuti kursus pimpinan di GEO itu merasakan mampatnya gitu. Bagaimana mampat ini juga bisa ditingkatkan gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Semangat itu yang memang benar-benar kita dorong bersama. Saya usul si tulang WD, ayo sama-sama nih. Apakah memang semangat ini harus kita bangun bagaimana kita membuka tabungan khusus gitu loh. Apa yang mau dilakukan? Saya bicara di grup sebelah. Yaudah kalau kita bikin pendidikan misalkan pelatihan kursus mobil misalkan bengkel gitu loh. Kalau kita punya dana 5 juta ya berarti mungkin hanya satu yang bisa. Yaudah ayo jalan. Nah apakah selektifnya teknisnya mungkin sulit? Ya saya nggak tahu ya. Mungkin saya lebih melihat bahwa saya mau lihat daripada memang melihat sisi pemerintahnya ayo yang ada seperti YPPM ini kita dorong bersama apa yang bisa kita bantu apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan itu. Itu aja mungkin tambahan dari saya sekaligus berapa pertanyaan untuk melihat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh tulang WD. Jadi mudah-mudahan harapan dan target ke depannya itu tercapai tulang. Oras, terima kasih Mak dari Bandung. Yang pertama saya juga apresiasi dengan apa yang sampaikan oleh tadi mahasiswa yang dari Sulawesi Utara. Bagaimana kalau Pemkap punya perhatian saya pikir ini sangat layak lah, sangat pantas lah. Harus diberikan perhatian oleh pemerintah daerah. Saya nggak tahu seperti apa, apakah sudah dilakukan. Tapi sepertinya kemarin pada Pantau yang pertama dilakukan oleh Jen Mayer saya juga ikut di situ. Ada juga mungkin Johnson Saragi di sini. Beasiswa yang diberikan oleh Pemkap pun sudah diputus. Bahkan cenderung dikaitkan dengan politisasi kan gitu. Ini nggak kurang-kurang apa juga. Tapi saya yakin ke depan pasti mudah-mudahan pemimpin yang ke depan ini apa yang menjadi surah-surah Inasyampar Sulawesi Utara orang Simalungun itu bisa diakomodir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya setuju apa yang disampaikan oleh Lawe Iyan Sipayung bahwasannya sebenarnya bagaimana guru dan murid itu di situ sebenarnya apa, ekat daripada pendidikan itu mentransfer knowledge kepada si murid. Tentu mungkin metodenya juga bisa berbeda. Pembelajaran orang dewasa dengan alat tentu bisa berbeda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apresiasi buat S2 dan S3 orang Simalungun. Ini kemarin saya coba menulis bagaimana seorang pemimpin yang dirindukan, Raja Min Purubah. Saya melihat di situ ketika beliau jadi Bupati Simalungun, PMS itu punya peran, punya sense of belonging. Dulu memang masih sangat sedikit sekali sarjana orang Simalungun. Ketika selesai sarjana, itu di, di, di apa, di acarain oleh PMS, dibuat suatu apresiasi, malah di tepung tawari, di, di apa, dikasih, apa namanya, apa namanya, lawi juntamari, kalau, apa itu, binatur ya, nah binatur. Seperti itu coba, penghargaan, PMS ketika itu, karena memang, eh, sarjana Simalungun pada zaman itu masih sedikit. Tapi, bentuk apresiasi itu mungkin bisa berbeda, kan gitu, apa yang disampaikan oleh tadi, eh, oleh, lawe situa John Rijal, sangat bagus sekali. Inilah yang dikatakan dengan, siapa ngambi manok tok hiti itu. Jadi, eh, ini yang harus, sebenarnya harus kita kembangkan. Ini harus kita, ini kan, eh, saya pikir, saya juga sangat, sangat sependapat itu. Kenapa tidak, nilai-nilai yang dulu itu kita bawa sekarang, tentu mungkin berbeda ininya, apa, apa, nilai apanya, apa istilahnya, artinya, masalah yang sama dengan, waktu yang berbeda, solusinya berbeda, kan gitu. Jadi, solusinya mungkin, itu gue bilang, kemudian mengenai, YPPM, saya sampaikan di sini, YPPM ini sudah 6 tahun kami lakukan. Saya gak apa-apa, saya cerita sedikit. Ini juga berawal, kami melihat, bagaimana bisa mendukung, pemerintah daerah, begitu juga dengan masyarakat Simalungun. Dia punya intelektualitas, mumpuni, tapi dari segi benefit, orang tuanya tidak, apa, dikatakan kurang mampu, ya kita coba, membagi berkat, kan gitu, beberapa orang yang di Jakarta ini, berawal dari pertama 50 orang, kita kan dengan Ganesopresen, kerjasama dengan Ganesopresen, hanya beberapa orang aja, kemudian kita coba fundraising juga di Jakarta, tahun pertama kedua masih bisa, tahun ketiga sepertinya sudah mulai apa, akhirnya kami-kami beberapa orang aja yang terlibat di sana. Pertama 50, kemudian yang kedua, yang pertama 25, tahun kedua 50 orang, tahun ketiga 160, tahun keempat 280 orang, itu masuk di perganteng negeri, kisaran 50 ke 60 persen. Gratis ke siswa, tapi kita bayar ke Ganesopresen. memang dengan debi kepada Ganesopresen, kita juga ketika kita membangun hubungan dengan Ganesopresen, kita juga sangat bersyukur ya, sangat bersyukur, dan ini memang sudah campur tangan Tuhan, saya katakan itu, bahwasannya yang punya GEO juga orang Simalungun, dan kantornya mungkin tidak jauh dari rumahnya apa, di tempatnya Pak Lawe John Rijal, di apa, di Bandung, Marga Sinaga, bawa poster, dia sendiri pun memang lahir di Simalungun, besar di Simalungun, SMA di Simalungun. Jadi, sangat concern dia dengan kemajuan pendidikan Simalungun. Saya pikir ini sangat potensi yang bisa kita manfaatkan. Kemudian tahun keempat, tahun kelima, kami bisa tembus ke PT P4, saya juga tidak bisa pungkiri, kebetulan Sanina Kita Damanik ada di sana, salah satu direktur, dia juga concern dengan bagaimana kemajuan Simalungun. Mereka bisa menggelontorkan 1,2 miliar PSR mereka untuk membiayai putra-putri Simalungun. Lintas suku, lintas agama. Tidak ada mau suku apa, mau agama apa. Dan hampir mayoritas sudah 80% ter-cover Simalungun. Yang belum itu Negeri Doluk sama Silaukahian. Kalau yang lain sudah. Jadi, jumlah total sekarang yang kita berikan bimbel gratis untuk putra-putri Simalungun, kurang lebih sudah 1.200 orang. 1.200 orang. Dan sekarang masuk di pergantung negeri, itu kisaran 50 ke 60 persen, pasti sudah kurang lebih 500 ke 600. Gratis tadi, kita sangat mudah sebenarnya, sangat murah. Kita bayar 3 juta per orang. Dan ini juga, ya mohon maaf buat teman-teman yang non-GKPS di tempat ini, di forum ini, oleh Bob Poster sendiri, GO juga memberikan kemudahan kepada seluruh jemaat GKPS, bila bimbel di Ganesa O'Presen, itu dapat diskon 45 persen. Dan bisa diangsur 2 kali dalam setahun. Bayarannya bisa 2 kali. Kalau dia juara 1 dipotong lagi 1 juta, juara 2 dipotong lagi sekian, nanti akhirnya apa? Setengahnya yang dibayar. Saya pikir ini yang bisa kita coba pakai, yang bisa kita manfaatkan, ini potensi yang luar biasa. Kalau ini tidak dipakai oleh kita, si Malungun, saya pikir, waduh, sangat sayang sekali. Hanya GKPS yang punya, yang mendapat diskon, di luar itu tidak ada di GKPS, di apa di Ganesa O'Presen. Ini menjadi satu hal yang sangat membantu keluarga-keluarga kita, bahkan kemarin juga di Cikoko. Makanya tolong disampaikan juga kepada jemaat-jemaat kita itu supaya bagaimana si Malungun supaya bisa bagus. Jadi masalah ini memang terus terang, kalau lah ini sebenarnya harapan kami, kalau ini kita bersama-sama ngambih manok tokite, hanya 3 juta per orang. Kalau bisa tiap tahun kita buat, katakanlah misalnya 600, 700, 700 kali 3, 2,1 2,1 M. Saya kira 100 ribu, 200 ribu per orang. Udah sama saya 10 orang, katakan. Dari saya 5 orang, dari saya begini. Kenapa tidak? Dan akan banyak nanti yang masuk di perguruan tiga negeri. Kenapa perguruan tiga negeri kami pilih? Karena memang perguruan tiga negeri itu kan murah dan bagus, kan gitu. Murah dan bagus. Jadi harapan kami memang ke depan supaya bisa si Malungun bisa lebih bagus. Dan terus terang, saya katakan, bahwasannya harapan kami supaya mereka-mereka ini setelah dia sarjana, ya baliklah dia ke si Malungun. Jangan berpikir tadi, harus merdeka. Jangan berpikir harus jadi pegawai negeri. Merdeka belajar. Endingnya. Untuk orang kaya itu tidak mesti sekarang sebenarnya harus kita berubah paradigma. Orang mau jadi kaya itu jangan jadi pegawai negeri, jangan jadi ASN. Harus jadi pengusaha. Bertani dia. Bertani dengan tentu dengan lebih kepada apa namanya di apa, di apa, dengan modern. Kan gitu. Inilah sebenarnya yang mau kita coba sehingga paradigma petani yang identik dengan miskin bisa dirubah orang-orang yang seperti ini. Jadi, ini yang sebenarnya kita harapkan. Berubah mindset-nya sehingga belajar merdeka itu bisa kita wujudkan. Saya pikir itu saja sebagai closing segment dari saya, merdeka belajar itu bisa sukses, bisa sukses ketika semua stakeholder yang terlibat itu bisa berkolaborasi secara berlanjut tentunya. Secara berlanjut, tidak hanya berkolaborasi sesaat, syukur-syukur bisa berkolaborasi secara permanen. satu kuncinya, hanya satu kalimat saja. Mari kita berubah. Itu saja. Lawe, terima kasih. Oke, Ronnie. Ya. Oke. Luar biasa ya. Ini meeting yang sangat produktif sekali. Dari diskusi kita tadi, ada tiga hal yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk memerdekakan pendidikan di Simalungun. tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Yang pasti semua dibutuhkan effortnya. Bukan hanya Pemka, bukan hanya sekolah, bukan hanya guru, tetapi orang tua. Karena itu dimulai dari rumah. Jadi, menurut saya sih, tadi kita sudah bahas semuanya, root cause-nya apa, permasalahannya apa, tapi untuk solusinya, saya rasa kita belum benar-benar clear sampai ke akar-akarnya. Jadi, saya rasa sih masih sangat perlu dilakukan workshop yang bisa mendetailkan ini sebetulnya solusinya apa. Karena berbicara tentang ide, tentang solusi, mungkin sangat gampang. Tapi, dalam prakteknya, apakah bisa diukur keberhasilannya atau tidak, itu tidak semudah itu. Jadi, menurut saya itu sangat penting sekali untuk melihat di masing-masing stakeholder ini permasalahannya apa. Tadi, ada hal yang menarik yang disampaikan terkait dengan kebiasaan masyarakat. Kalau kebiasaan masyarakat tidak berubah, bagaimana kita mau maju? Nah, itu kembali adalah pendidikan di rumah. Bagaimana kita-kita yang ada di sini itu bisa menjadi change of agent untuk keluarga-keluarga bagaimana mengubah mindset itu supaya orang tua yang taunya hanya ke ladang tidak berpikiran bahwa anaknya harus ke ladang, tetapi harus bisa mencapai sesita. Mungkin secara ekonomi merasa tidak mampu, tapi selalu ada jalan. Paling tidak merubah pikiran itu, itu dibutuhkan juga suatu proses yang tidak gampang. Nah, kemudian tadi kerjasama antara pendidik, Pemkap tentunya sekolah itu sangat dibutuhkan. Jadi, menurut saya itu memang PR yang tidak mudah karena bukan cuma di Simalungun, menurut saya secara keseluruhan di Indonesia juga masih sangat PR yang besar. Dan inilah memang PR kita bersama kalau kita bisa kerjasama bareng-bareng Pemkap terus kemudian orang-orang yang memberikan perhatian kepada pendidikan di Simalungun ini, karena saya rasa orang Simalungun sangat banyak. yang punya kompetensi. Dan kalau itu disatukan dalam satu wadah untuk mengulas ini dan menemukan solusi yang tepat untuk ini akan sangat bisa diimplementasikan. Oke, yang kedua, saya berterima kasih untuk masukan-masukan dari teman-teman tadi, dari Lai Teguh juga, terus dari Pak Panggi juga, yang dari Bandung tadi terkait saran untuk Ikas PRA, untuk alumni SMA Plus. Memang benar sekali kami bisa sampaikan bahwa yang harus, yang memang menjadi PR kami adalah sekarang itu membenahi sistem. Karena apa? Hal yang sudah saya lakukan semenjak saya pulang dari Itali dua tahun yang lalu adalah membuat Ikas PRA ini menjadi badan menjadi organisasi yang berbadan usaha, berbadan hukum yang legal. Jadi, itu membuat kita menjadi organisasi yang punya ruang ya untuk beraktifitas. Jadi, saya sudah mulai dari sana dan tentunya memang ini proses yang sangat panjang. Karena apa? Karena tidak mudah juga mengumpulkan kembali teman-teman yang ya tadinya kita scattered random ada di mana-mana. Karena memang tadi sistem yang kurang baik ini. Dan ini sudah kita benahi pelan-pelan. Tentu harapannya memang kita sangat terbeban kok. Jadi, kalau memang tadi ada mungkin sedikit pandangan bahwa alumni ini tidak punya keterbebanan tentang semalungun, itu tidak benar ya. Karena kita sebetulnya sangat terbeban sekali dan beberapa kali kita memang pengen masuk tapi ya kita punya keterbatasan di sistem itu. Karena apa? Kita tidak punya akses untuk masuk ke Pemkap untuk mengintervensi itu. Tapi kita punya kerinduan, kita bisa memberikan kontribusi. Mungkin tidak langsung wow tapi ya dari hal-hal kecil karena mengumpulkan orang-orang yang punya visi yang sama pun ya itu benar-benar suatu challenge gitu. Tapi saya percaya kami dibesarkan oleh Simalungun tentunya kami juga punya hutang untuk Simalungun dan spirit ini yang akan kami juga bawa terus sampai kapanpun. yang ketiga terkait dengan pengawasan dari semua yang kita bicarakan tadi itu sepertinya memang tidak ada dibahas terkait proses pengawasan seperti apa sih yang dilakukan untuk pemerintah daerah di Simalungun karena terlalu vulgar ya kita semua bisa lihat berita-berita info ini info itu tapi kok sepertinya tidak bisa dilakukan pengawasan secara terbuka hasil proses kinerja mereka kenapa tidak bisa disampaikan secara terbuka jadi memang ini peran penting juga untuk anggota legislatif yang ada di sana bagaimana fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan lembaga yudikatif yang memberikan lembaga legislatif yang memberikan assurance bahwa pemenda ini bekerja dengan benar itu harus benar-benar ditingkatkan jadi benar tadi yang disampaikan oleh tadi ada satu abang juga ya atau rekan juga yang berprofesi sebagai auditor bahwa banyak anak-anak muda Indonesia yang mungkin profesinya sebagai auditor saya juga berprofesinya sebagai auditor dan dalam kapasitas saya saya akan siap membantu membantu jika memang diperlukan dalam hal melihat apakah tata kelola si Malungun itu sudah baik atau tidak jadi saya rasa kolaborasi yang luar biasa ini harus tetap kita pertahankan dan ini yang harus tetap kita turunkan kita lanjutkan kepada generasi-generasi berikutnya karena dengan seperti ini saya sangat optimis bahwa generasi muda si Malungun akan tetap punya keterbabanan dengan si Malungun jadi terima kasih semoga kedepannya masih ada meeting-meeting seperti ini saya rasa ini sangat brilian terima kasih Panggi oke terima kasih Roni oke sekarang Agus kasih oke silahkan Gus terima kasih Pak Teganuk terima kasih kepada penyedia forum ini dan juga timnya jadi ini kesempatan yang harus buat kita untuk brainstorming dan mengungkapkan masalah dan ide sesuatu visi kita ke depan jadi saya rasa ini forum yang sangat bagus kita tadi sudah mengadres tadi tentang SMA Plus semoga nanti ada solusi yang terbaik di sana kita lihat misalnya universitas kita harapan juga banyak menolorkan lulusan-lulusan yang masuknya ke sana tidak dibayar tetapi konser mereka mereka harus membayar sesuatu banyak adopsi-adopsi yang bisa kita lakukan mungkin untuk SMA Plus ini tetap eksist tentunya tapi yang tadi ada masalah guru yang standar penghasilannya belum mencukupi dan kita akan memasuki guru-guru baru yang mungkin jadi persoalan yang juga akan penyikiran kita juga ke depan kemudian guru-guru baru ini saya berkeakinan sebenarnya karena ini dilahirkan dari Link and Next kemudian oleh seorang yang sukses dalam startup jadi CPT-Tir ini konsepnya tetap juga paralel kepada pemerintah daerah untuk menghasilkan entrepreneurship yang baru dan juga kesempatan-kesempatan bagi anak-anak muda yang sudah men-exercise pendidikan keilmuannya tekniknya dengan juga 2 semester paling tidak dia langsung turun ke lapangan jadi saya pikir pemimpin yang baru kita harapkan ke depan bisa membuka peluang-peluang yang bagus buat simalungun khususnya di industri pertanyaan karena kita lihat saya sebut di kita masih banyak terlalu banyak komoditas yang kita hasilkan dimana harga komoditas ini sangat dipengaruhi oleh harga dunia jadi kita tidak banyak value idea di sana tetapi bagaimana kalau pemimpin yang ke depan dengan konsep seperti Naji Makarim seperti ini menghasilkan suatu peluang-peluang bagi kita untuk menuntukkan entrepreneurship yang baru anak-anak muda yang pendidikannya sudah tinggi bisa mengakplikasikan kemampuannya khususnya di bidang pertanyaan ini ini akan sangat bagus terlebih kita akan berada di daerah tujuan wisata kita tahu juga akan menjadi biofart juga kan jadi ini yang kita harapkan nanti ke depan bisa kita manfaatkan karena akan banyak diri-idiri baru yang juga bisa kita gunakan tenaga-tenaga yang juga masih relatif murah dan sangat efisien saya berharap forum ini juga akan tetap menjadi forum yang kontinus supaya kita bisa saling berbuka pikiran dengan materi yang mungkin akan lebih fokus sehingga kita bisa mengefinisikan suatu gagasan yang lebih konflik yang mungkin juga mungkin ya saya tidak tahu mungkin kalau kita setuju bisa juga kita jadikan usulan-usulan bagi kisi bagi calon-calon pemimpin kita terdepan kita berharap kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang katakanlah sukses di luar dengan pengalaman dan sebagainya tetapi memberikan suatu legasi dan heritage yang bisa berwujud bagi Indonesia bagi Simalungun dan mengeksploitasi apa yang menjadi kekayaan Simalungun itu harapan kami yang tadi Sikit menanggapi saya melihat misalnya di daerah-daerah lain sangat kuat mereka memberikan suatu kompetisi dalam produk pertanian misalnya antara suatu daerah ke daerah lain yang akan menghasilkan suatu produk hubungan hasil pertanian sehingga kreativitas di tingkat kecamatan itu tumbuh dan itu juga bisa mendukung kepada produktivitas kita dengan kurikulum yang baru ini misalnya kan ada kelompok pembelajar kita lihat kemarin bagaimana Renata Salih mengasumsikan seorang anak PTB bisa menghasilkan suatu software yang bagus dia bilang bukan hanya dari pendidikannya tetapi dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya waktu SMA mungkin kita misalnya di SMA Lung banyak sekali yang ahli-ahli pertanian berusaha dari PBB atau dari UMPAT atau dari manapun kenapa tidak dibuat suatu wadah di mana mereka menyaluruhkan seperti kopi bagaimana mengutakatik proses pertanian baik dan prosesnya sehingga menghasilkan buah-buah yang efektif seperti di Thailand sehingga itu diakomodasi oleh pemerintah menjadi suatu nilai yang bisa menghasilkan suatu nilai ekonomi bagi pemerintah SMA Lung yang ke depan saya ini ide anek aja Raja Min Kurba adalah tokoh idola saya rasa untuk SMA Lung mungkin menjadi suatu hal yang baik misalnya pemimpin-pemimpin kita di depan di depan misalnya bisa kita berikan misalnya award ya award-nya Raja Min Kurba sehingga itu memotivasi pemimpin-pemimpin kita ke depan memberikan hal yang terbaik dari SMA Lung saja jadi saya terima kasih terima kasih berikut Abang Rohdian baru pendeta si Manjorang baru teguh singkat-singkat saja silakan closing statement saya ulangi terima kasih atas pertemuan kita pada sore hari ini saya melihat yang pertama bahwa siapa ngambil manok teh kita itu dalam benak kita warga SMA Lung sampai hari ini tetap ada itu terlihat dari komitmen kita kepedulian kita pada sore hari ini bahwa masih banyak rupanya orang-orang SMA Lungun yang mencintai SMA Lungun ini biar maju dari segi pendidikannya jadi harapan saya kepada pemimpin yang baru nanti agar memprioritaskan pendidikan di SMA Lungun itu karena satu negara bisa maju negara maju dan berkembang adalah karena pendidikannya juga maju yang kedua karena kebetulan kami juga adalah pelaku pendidikan langsung bahwa guru itu agar dihargai kalau kita ingat waktu masa Perang Dunia Kedua di Jepang Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur maka yang ditanya adalah berapa orang tinggal guru coba kita bayangkan guru yang ditanya itu berarti bahwasannya bahwa pendidikan itu adalah satu faktor utama untuk menjadikan satu negara maupun satu daerah maju khusus buat Pak Wagner ya semoga apa yang dicita-citakan diimpikan bisa tercapai dan mohon Pak dari beberapa pembicaraan kita hari ini biar dimasukkan dalam program itu saya kira itu saja terima kasih oke terima kasih silahkan Pak Pendeta Siman Jorang oke udah oke terima kasih terima kasih maubat teganuban terima kasih bani jenderal ah tondong jadi tapi untuk poin ini ini pendeta kalau gaya-gayanya NGO begini Pak jenderal salah satu pendidikan itu dinyatakan berhasil kalau rakyatnya bisa ngomong bisa menyampaikan pikiran-pikiran kritisnya ini kalau masyarakat kita gak bisa menyampaikan pikiran-pikiran kritisnya gak ada guna juga percakapan kita ini maksud tujai sebagai calon pemimpin Pak jenderal harus siap seandainya terpilih nanti ah rakyat ini akan meributi karena dia mengungkapkan pikiran-pikiran kritisnya pertanda bahwa pendidikan di Simalungun itu berhasil memerdekakan kalau gak begitu ini namanya Pak jenderal hanya membuat zoom meeting ini sebagai komunitas saja maksud tuh saya tidak bicara ini dalam kategori moral ini saya bicara sebagai marbison simanjorang saja itu yang pertama buat calon-calon pemimpin yang lain juga akan begitu untung saja saya sekarang ini di jambi kalau saya di Sumatera Utara atau di Simalungun udah kubikin bicara ini layak Simalungun ini coba lihatlah masyarakat elemen masyarakat Simalungun elemen masyarakat sipil maksud saya itu bisa gak ngomong apa-apa kondisinya sudah kupak kapi PMS PMS begitu sekolah SMA begitu semua diam elemen masyarakat sipil kita itu mengalami keompongan di Simalungun gak ada yang bicara yang ada kalau pun ada itu misalnya yang menyebut-nyebut diri semacam LSM dan segala macam saya kira LSM gak punya ideologi juga selain daripada pragmatisme gitu ya nah itu jadi poin saya soal pendidikan ini itu yang yang pertama buat siapapun calon pemimpin di Simalungun ini tanda pendidikan itu berhasil maka dia akan meributi pemimpinnya karena dia bicara kritis siap gak pemimpin itu gitu itu yang pertama terus yang kedua kembali seperti yang saya sebutkan di awal tadi saya concern saya di pendidikan non-formal terkait habitus yang sudah saya sebutkan atau disebut-sebut kawan-kawan yang lain juga misalnya di basis keluarga gitu ya bagaimana habitus dari setiap orang tua itu bisa berubah di tengah-tengah keluarga sehingga minat untuk sekolah dari anak-anak itu tumbuh kenapa? karena bapaknya dilihat membaca bapaknya melihat tontonannya juga tontonan yang intelektual gitu ya tidak drakor-drakoran melulu gitu dari ibunya gitu nah itu kan perlu pendidikan penyadaran juga gitu itu yang kedua terus yang ketiga yang ketiga memang mengelola institusi pendidikan gak mungkin lah kita lepaskan daripada orientasi apa bisnis gitu ya tapi kalau sempat pendidikan itu titik tolaknya mutlak dikelola dalam prinsip bisnis ini yang harus kita cermati saya gak tahu itu sekarang seperti apa ada gak kaitannya perhatian yang minim terhadap SMA Plus dengan munculnya sekolah dari milik pemimpin itu begitu nah kalau itu kan sudah mengobok-obok si malungun sebagai entitas berarti jadi bukanlah melulu bisnis pikirannya gitu itu saya kira perlulah digariskan maka rekomendasi saya untuk ditindaklanjuti kira-kira begini dia bisa gak kita lanjutkan percakapan ini dalam bentuk simposium yang lebih serius tapi dengan dua kluster satu yang non formal satu yang formal gitu ya dengan menghadirkan cendekiawan yang si malungun yang memang di bidangnya gitu oke terima kasih bang Jutra Mardi dan orang sebuah Taga Novan maaf kalau mengatakan masa agak ekspresif ya kemudian ada tiga hal yang menjadi closing membaku konsep berpikirnya adalah gotong royong yang nyata untuk generasi simon lungun saya tawarkan konsep orang tua angkat 4 for one 4 orang mempunyai 1 anak angkat yang konsep pemilihannya nanti kita bicarakan secara teknis kalau kita mau lebih lanjut saya rasa 4 orang menanggulangi 1 orang sama anak SMA makan dan sekolahnya tidak repot yang kedua kalau mau membereskan ini dengan baik bereskan dari pemimpinnya mumpung waktunya tepat ayolah sama-sama mencari dan memenangkan calon pemimpin yang kita rasa betul-betul peduli terhadap semua lungun bukan hanya di pendidikan kalau ada kita rasa bakal calon yang baik gak usah bilang ke bakal calon itu bilang ke keluarga ulang mantap luang Pak Wagner mantap luang Pak Marga Sinaga tapi tapi sama pemilik kita gak kita bilang sama keluarga kita bilang kita bilang ke calonnya itu yang berikutnya Bata Nama Posoh Hasipedok Partorasku orang muda itu harus jadi leader bagaimana memasukkan semua yang kita bicarakan ini dalam bungkusan teknologi 4.0 bahkan 5.0 Terima kasih Bata Genupan Maaf Pasti gok lepak penuhkan Mersah Maklum Manasiampar Huta-huta Dohaname Ya terima kasih Sekarang ke Ade Yastro baru nanti Abang Sar Medi Ya Ade Yastro dulu Ayo deh Ya Awang go Mbak Kutulang secara pribadi ya mungkin domai wakili secara keseluruhan cuman yang lebih diperhatikan terima kasih dengan pemetaan spesifikasi ataupun ahadun lalu si bayan sebenarnya khusus untuk simalungun ahadun lalu nilai jual lalu lo bih pertanian kah parwisatakah peternakankah dan sebagainya ya atau harus bisa kasih ya fasilitas lah dari pemerintah, misalkan dari terpilih Pak Jenderal sebagai bupati, berapa persen yang akan Pak Bupati anggarkan untuk pendidikan dan kesehatan? Kalau secara undang-undang, pengelolaan keuangan tata negara, 20 persen untuk pendidikan dan sebagainya untuk kesehatan, bisa gak minimal sesuai dengan amanat undang-undang itu diolokasikan untuk pendidikan dan kesehatan di Cimalungun? Itu salah satu yang akan kami nantikan juga dan pastikan kami awasi, ya, kita putra putri daerah Cimalungun, lalu bisa meriahkan, lalu bisa berpikir, 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 lalu bisa putra daerah mengaudit, mengikir-perikir daerahnya sendiri. Lalu bisa diberi dan berpikir, turut kenami gandungan saya masih mau kerinduas sebenarnya nah, saya akan berhubungan saya akan berhubungan nama sendiri ya, pada dua tahun terkait dengan kerjasama-kerjasama antara PMK, Pakonimisan instansi formal, soal usi, Pak, tahun kita tiga-tiga Universitas nama-nama, pemeriksa lima dari tiga PTNBH setiap universitas itu memiliki kerjasama dengan daerah tempat dia berdiri misalkan Unpad dengan Bandung, UI dengan Depok, UGM dengan Jogja, masa tempat sembalungan gak ada dengan usi kerjasama, ah, bahwa kerjasama emang non orang pinter dosen-dosen na'i usiai manfaatkan lah Pak Toru mengizeng nyuhur duitai pasti ya dong dana pasti ada, cuman kan kita ngelola non profit ya ulang mermasih hukusan nih, B, O, segala macam apalagi menurih honorer zaman sonari masak sih mayanggarkun duitna dok holo dosa pas malgajian habayundur dan lain sebagainya memang ah, susah mayanggarkun ya berarti keluarkan kan istilahnya realisasi anggaran dengan realisasi logikanya sonaim secara sederhana cuman pada kenyataan kan nol sama sekali masa pemkap atau misalkan punya hutang kepada masyarakat padahal masyarakat honorer memberi honggogo masa mengharutang sampai satu tahun, dua tahun lebih imadulah adus pembangunan dan lain sebagainya lamar turi-turian ah, aduhi bangun gunang dibangun sali gedung ah, aduh gunang fungsinya jangka panjang ulang petah mengeluarkan negara dan harapan nami pehubani pemimpin ya ya menudahatulang tulang bapak jenderal wakner terpilih anggota pribadi mendukung mungkin hal-hal amin abu ya revitalisasi dan lain sebagainya evaluasi ya itu terserah metode pokoknya konsep nih pemimpin ke depan tetapi hal yang perlu digaris bawahi ya utamakan pendidikan dan kesehatan pasti sejalan dengan yang porsi-porsi yang lain jadi memang agar di sektor boleh di bedah kita hal ini dalam waktu dekat kemarin Tana Pantosi Malungun membayang diskusi webinar tentang pertanian dengan Profesor Bungaran Saragi jadi mungkin naik grup pun baklo rekomendasi-rekomendasi pembicara ke depan nih jadi ke depan nih boleh membayang grup bersama untuk follow up acara diskusi berikut nih dan aku mas secara pribadi yang mengindu tolong dolu orang tua pohon abang Haganupan ibadina siapa wadah benami anak-anak mudon perantun saya untuk merlajar orang tua untuk penyaluran penyaluran potensi jadi terbangun komunikasi kolaborasi mulai sejak dini antara jadi jadi terbangun jadi pak pendidikan akan nyai seman jorang bahwa ini berteriak sehingga saya sudah menjadi elemen pemerintahan khususnya sebagai eksekutor jadi saya terima kasih orang-orang kita semangat pendidikan bahkan aku tiga-tiga mbak nalung tandai jadi memang memang yang perlu ini wadahun jadi untuk saling mengenal sama-sama lain hal ini beda-beda do masing-masing jadi memang perlu ke depannya yang panggi rancang kita tetap berlanjut yang pita pandemi COVID-19 itu berikutnya agak pelang pandemi kita mengundang Ria Podor kita menriah di diskusita Sunayma Panggi malas ya oke terima kasih sebenarnya baru bergabung tadi dokter Hisar Masa lagi dan kawan kita Tridharma Sipayung tapi mungkin ginilah ini bukan persahalian nanti mungkin harus kita pertajam topik-topiknya sehingga mungkin tidak terlalu makan panjang waktu kita sudah 3,5 jam ini dan nanti resume karena sudah terlalu panjang juga dan ya akhirnya sudah kesana kemari resume nya nanti akan kita sampaikan secara sirkular lah di grup WA kita jadi itu mungkin yang akan kita sampaikan tapi bagi teman-teman yang baru masuk pun ada LAWEMA STOLIDAMANEC ada TRIDARMA ada DISARMA dan lain-lain mungkin di periode berikut ada dokter Robinson bahkan saya kurang tahu juga dari Medan atau dari Semarang saya kurang apal tapi kira-kira itulah dulu pertemuan kita sebelum bubar karena ada paling senior disini silahkanlah abang dokter Sarmedy kasih closing statement kita saya tidak mau berpanjang lebar satu mungkin yang halo bisa dengar saya sudah pembangunan itu dalam segala bidang termasuk dalam pendidikan itu sebetulnya harus ada keseimbangan antara apa yang dibuat pemerintah dan apa dibuat swasta kalau dulu mulai ribu buluk ini buat Pujaman Soekarno itu hampir 90% hanya oleh negara kemudian oleh Soekarno tambahlah itu berkurang unsur swasta itu lebih banyak lagi sebetulnya ekonomi industri dan sebagainya sekarang pun sebetulnya itunya politik Jokowi ini makanya investor datang jadi maksud saya kalau di Jumalungun menjadi program kalau boleh 15% investasi pemerintah 82% swasta baru kita maju bergerak juga dalam pendidikan akan digerakkan karena ada industri ada mekanisasi dan sebagainya ini yang sebetulnya harus seimbang selama ini saya lihat itu tidak diperhatikan malah kalau ada kita investor mungkin ke Jumalungun sulitnya kita mendapat fasilitas kadang-kadang izin pun susah jadi tidak ada nampaknya yang mengatakan welcome ya Tuhan yang mengatakan Jakarta menguntesta 10 miliar misalnya usaha pertanian atau bikin mekanisasi dan sebagainya ini sebetulnya yang penting jadi bisa kita hitung anggaran sekian 2 triliun atau 2,5 triliun harus ada sebetulnya 10 kali itu yang masuk dari yang bukan pemerintah baru kita bisa maju di Jumalungun termasuk pendidikan jadi pendidikan di swasta termasuk di KPS harus difasilitasi pemerintah supaya lebih maju bukan dianggap sebagai saingan begitu juga rumah sakit dan sebagainya itu jangan di persaingkan antara swasta dan pemerintah sehingga maju semuanya saya kira itu sembahkan pikiran saya yang terakhir terima kasih ya terima kasih jadi onmanatang perpudi sahali terima kasih terutama terutama nadok membere bahan penikiran pemikiran langkali sobut hanami sadar-sadar teneh tapi terima kasih ma domobui sumbang kita pemikiran naik jana sonaiton hanami oleh resume ibadah hanami secara tertulis baru mungkin perlu penajaman-penajaman juga ya antara pantau si malungun dengan kita atau dengan siapa saja nanti untuk mempertajam lagi bahasan kita mengenai pendidikan ini dan tidak hanya terbatas di bidang pendidikan di bidang-bidang yang lain juga dimana nanti hasilnya kita harapkan bisa kita sampaikan juga kepada saya kira itulah yang bisa kami sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih